Hai Gue jadi fotografer udah 5 tahun masuk ke tahun kelima di Axio masuk ke Axio from the start ya gue ceritain pertama kali gue itu join Axio Bali 5 tahun yang lalu as a second dulu at that time Axio Bali tuh masih baru banget umurnya fotografernya tuh cuman ada Adi yang nicknamenya Johnny Hobby Holiday jadi yang rekrut gue ini sebenernya pertama kali tuh adalah Paulus fotografer Axio juga dan OCEP videographer dari Axio one of my old friend lah gitu at that time gue masih kerja sama boss gue yang lama dan bilang kayak eh gue mau tutup nih usaha fotografi gue at that time juga gue ada kerja yang lain which is gue jualan Indomie dan gue punya fotokopi jadi gue memutuskan oke lah gue fokus ke usaha Indomie gue disitu gue kenalan sama Awi dikenalin sama Paulus dan OCEP karena banyak banget anak Axio yang dateng kesitu Kowi sering banget malem-malem dateng sama Civen dan akhirnya kita sering ngobrol sampai akhirnya gue bilang sama Paulus ada kerjaan gak? dimana aja deh dan buat yang gak tau Axio itu dream job gue dari gue SMA cuman gue sadar disaat itu kalo misalnya mau masuk Axio standard lo harus tinggi gitu yaudah dong terus gue mempersiapkan diri gue dengan USB isinya foto-foto jurnalistik gue ocep bikin janji supaya gue ketemu sama Kowi di PI yaudah gue dateng dia bilang oke you are hired gue belum ngomong apa-apa belum ngomong gini dia cuman oke you are hired terus gue kasih USBnya Kowi tapi nih gue ada USB isinya foto-foto gue oh nice dikantongin gue gak tau sih sampe sekarang USBnya diliat apa gak abis itu abis ngomong you are hired dia cuman nanya aha when you will be ready gue bilang i always ready gue bilang lu mau suruh gue jadi apa terserah gitu no 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 you are a shooter now shooter gua masih mikir shooter like in photographer gitu yes but ini kata-kata yang gue masih inget sampe sekarang but remember this gua gak mau lu jalan gua mau lu lari dari gua deal you are hired sampe gua ke Axio Bali itu cuman 2 hari akhirnya gua ketemu juga nih Johnny Hobby Holiday ini first photographer disana gua start dari nol banget dari yang gua gak tau teknik kamera gua gak tau gua mesti ngapain itu bener-bener tahun pertama hidup gua penuh dengan surprise gua bener-bener disuruh challenge myself gimana caranya supaya lu jadi fotografer sebulan pertama gua struggle banget men gua ngikut adik kemana pun dia pergi pre wedding wedding photoshoot apapun itu gua ikut itu bener-bener pengalaman gua yang gua langsung mikir oke lu gak jalan men ini lari loncat malah lu didorong gitu dan sejak saat itu gua langsung merasa oke i'm part of this gitu dan gua langsung official kayaknya fotografer luigi 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 si Terima kasih.